selamat pagi mohon maaf tadi saya kurang tahu ini ada permasalahan apa dengan jaringan tadi suhu lengsiu sudah sudah mengundang saya tetapi kok tidak bisa bergabung selamat siang bapak atau siapa ini S.Y.L maaf saya bentar ini suhunya ya suhu saya sudah undang iya iya ini saya sudah di ini suhu sudah di Instagram oke mohon maaf saya mau tes suara dulu nih teman-teman apakah suara saya jelas ya selamat pagi pagi danar nah ini suhunya sudah bergabung baik semoga lancar ya pagi danar selamat pagi saya mau tes suara ini apakah jelas ya saya suhu sudah bergabung di tempat saya kok belum masuk ya ada apa gerangan oke apakah ada masalah di jaringan sudah request suhu ini saya sudah undang suhu tapi kok juga gak bisa ya apakah yang bermasalah punya saya sebentar ya suhu saya keluar dulu saya coba pakai yang data saya akan coba pakai yang data ya maaf ya teman-teman eh sebentar-sebentar coba semoga bisa ini sebentar lagi saya coba mohon maaf ini ada kendala masalah jaringan kalau ini tidak bisa saya akan mengundang sekali lagi dengan menggunakan paket data saat ini saya menggunakan tereng tereng iya baru bisa iya selamat siang semuanya baru bisa nih asli iya oke sehat dengan suhu dari saya gak bisa iya sehat mungkin kalau 4 ngundang ke 2 gak bisa ya gak bisa suhu kalau 2 ngundang ke 4 bisa ya ya sudah lah dijalani saja iya ya baiklah hari ini siang hari ini gimana Ibu Meita pembahasannya bajunya udah merah-merah merah-merah iya suhunya harusnya pakai merah-merah juga nih oh gak boleh gak boleh ya turn merit oh gitu oh gitu oh iya suhu ini suara saya jelas ya jelas jelas bu baik baik teman-teman siang hari ini kita akan bersama suhu membicarakan mengenai Imlek tradisi pemahaman dan mitos tradisi dalam Tionghoa kita akan merayakan Imlek di tanggal 12 Februari 2021 nanti apa dan bagaimana tentang Imlek kita akan mendapatkan pencerahan dulu dari suhu Neng Su mengenai Imlek silahkan suhu ya selamat menjelang tahun baru Imlek ya 2020 ya karena kalau pakai tahun nanti jadi ribut katanya ada yang harus pakai tahun Konghucu ada yang bilang harus pakai tahun dari Kaisar harus ada yang bilang tahun ini jadi soal tahun aja jadi beda-beda nanti yaudah kita ngomong aja tahun 2020 ya karena di Singapura China semua semua bilang sini early 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 2020 ya maksudnya ya selamat tahun baru 2020 eh 2021 ya 2021 maaf masih ingatnya 2020 terus iya jadinya kita lihat sekarang Imlek sebenarnya sih udah jadi bukan hal yang kayak tradisi lagi di dunia sekarang hanya jadi celebration hanya untuk mengenangkan kita bahwa kebersamaan itu tetap ada Kirasurami tetap ada dan namanya siklus tahunan tetap ada nah di di China sendiri udah gak terlalu ke arah ritual atau tradisi lagi disana mereka hanya perayakan seperti tahun baru biasa dengan perayaan-perayaan konser-konser terus petasan kembang kembang api gitu aja sih nah tapi kalau yang kita yang keturunan ini ya yang nyebar di seluruh Asia pasti masih ada hubungannya dengan kelenteng masih ada hubungannya dengan wihara jadi mereka bersyukur bahwa tahun baru ini adalah mulainya musim semi nah jadi musim semi kalau di Tiongkok sendiri sudah di daerah selatan mungkin masih ada kelihatan tradisinya tapi kalau untuk ibu kota sendiri sudah tidak ada karena mereka kan mayoritas komunis udah gak ada pay-pay lagi istilahnya tetapi makan makan bersama kunjungan bersama kembali ke rumah orang tua untuk merayakan tahun baru mengucapkan kungsi-kungsi selamat saling mendoakan dan kemudian kasih ampal itu masih ada bu jadi masih ada dan harus pulang jadi setiap imlek itu pasti biasanya kosong tuh ibu kota sama kayak Jakarta lebaran jadi setiap imlek itu ibu kota becing biasanya udah kosong semua orang kan banyakkan pendatang akan pulang ke rumah masing-masing dan liburannya lama kayak lebaran kita disini semuanya rame dimana-mana rame nah untuk apa mereka menganggap penting banget untuk berkumpul dengan keluarga bersama nah jadi mereka akan kembali ke rumah masing-masing untuk merayakan makan bersama jadi intinya daripada imlek mah sama aja lah seperti tahun baru seperti lebaran seperti apa adalah kebersamaan silaturami begitu ya terus kalau dari sisi tradisinya ya kita masih lihat tradisinya baik dari Taoism Konghucu maupun Buddhis masing-masing akan merayakan itu sebagai satu ibadah jadi ibadah bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa ibadah bersyukur kepada Tikong atau kita sendiri kalau di Buddhis malam tahun baru adalah kesempatan untuk berkumpul berdoa bersama bersyukur mengucapkan terima kasih atas satu tahun yang sudah berlalu dan menyambut tahun baru dengan cara apa kebaktian pertobatan jadi kita akan membacakan 88 nama Buddha dan pertobat disitu kita akan menyatakan bahwa dengan ini segala sesuatu yang pernah dilakukan di masa lalu masa sekarang yang akan datang kami pertobatkan dan kemudian setelah kita melakukan pertobatan kita melakukan pertekatan ada biasanya pakai pelita pakai pelita tienteng dan ini untuk menyatakan saya menyalakan api saat ini api pelita untuk apa untuk satu tahun ke depan bahwa dengan tekad kita jadi terang karena simbol pelita adalah penerangan penerangan dalam hati kita maupun penerangan untuk semuanya dan kita biasanya di akhir tahun itu akan mendoakan bumi Indonesia dan semua manusia keluarga saudara dalam keadaan sehat dalam keadaan bahagia dalam keadaan cerah semuanya dan siap menyambut tahun baru setelah itu biasanya kita isi dengan sungkeman kepada orang tua jadi ini sebenarnya yang paling penting ya nah bukan kita anak-anak cuma mau nyari ampau nya doang baru sungkem tetapi kita harus sungkem dulu sebelum dapat ampau ampau itu membonus tapi sungkem adalah satu budaya terima kasih budaya minta maaf budaya apa ya mendoakan karena kesalahan kita itu tidak terlalu banyak dan kepada orang tua aja kita juga banyak melakukan kesalahan baik buat orang tua menangis maupun membuat orang tua sedih atau membuat orang tua kepikiran jadi tidak ada salahnya kita sungkeman nah tradisi budaya ini sudah ada dari zaman Buddha dulu jadi kebanyakan kalau ketemu para bikku atau ketemu suhu umat-umat itu bisa bernama sekarang sungkem atau sungkeman tapi kita sendiri selalu mengatakan orang tuamu di rumah aja belum kamu sungkemin jadi yang paling penting adalah orang tua yang di rumah nah biasanya setiap imlek itu kita rame-rame anak-anak bernama sekarang kepada orang tuanya kalau yang bawa orang tua ke wihara kalau misalnya tidak ada ya diwakili gitu sih jadi itu sebelum inkulturasi sebelum awal tahun ya ini bagian dari inkulturasi maksudnya budaya buddhist ke China iya budaya buddhist ke China iya menyesuaikan dan tanggal 1 imlek itu dianggap sebagai harinya cinta kasih juga jadi tanggal 1 imlek kita merasakan hari cinta kasih kasih sayang yang besar antara anak sama orang tua dan semuanya nah jadinya ketika dulu sebelum buddhist masuk sudah ada tradisi itu kan karena ada yang bilang merayakan kelahirannya Kong Hucu nah kemudian Kong Hucu itu sendiri pada semasa hidupnya tidak begitu dikenal bahkan banyak mengalami pertentangan pada saat beliau hidup karena sebagai guru yang mempunyai visi ke depan tentang bagaimana mengubah negara yang sedang dalam keadaan banyak boroknya banyak kekacauannya bahkan ilmu Kong Hucu itu baru diterapkan setelah orangnya meninggal jadi inilah guru satu guru yang lahirnya berbarengan dengan sama-sama Buddha Sang Buddha lahirnya di India Kong Hucu dan Tawisa atau Laute itu lahirnya di Jungpo itu dengan waktu-waktu yang hampir bersamaan mirip dan mereka berdua adalah guru besar itu jadi guru besar diangkat guru besar dan diakui oleh kerajaan setelah mereka gak ada jadi murid-muridnya lah yang terkenal murid-muridnya ini ditanya oh ini kamu ilmu dari mana ternyata guru-guru yang sebelumnya punya wawasan punya pandangan itu jauh lebih ke depan jadi kalau di Taoism itu kan ngurusin bumi sama langit jadi saatnya orang Tionghoa itu bersyukur saat Cun Tien adalah saat musim temi dan ketika semua orang berkumpul menjadi satu apa maknanya ini semua agama maksudnya dari tiga ajaran ini semua sama nih maknanya adalah bakti maknanya kebersamaan dan maknanya adalah saling memaafkan jadi di Taoism lebih diarahkan sembahyangnya syukurannya kepada Tuhan Allah terus juga mereka akan merasakan bagaimana alam ini bersteri perubahan energi karena perubahan dari musim terus kemudian bagaimana para dewa itu juga ada yang saling ada yang turun ada yang naik makanya dibilang ada tepekong naik tepekong naik itu untuk apa melaporkan semua apa yang ada di dunia ini naiknya kemana ke surga tingkat kedua yang disebut dengan Iwang Sati atau kita bisa sebutnya Dewa Raja di surga kedua yaitu Indra Dewa Nawalja jadi Indra Dewa Raja adalah kalau di Hindu Dewa Indra nah kenapa kita semua laporan ke Dewa Indra karena Dewa Indra yang paling dekat dengan bumi ini yang masih bisa menjawab doa yang masih bisa perang yang masih bisa pokoknya malaikat penjawab doa malaikat perang dan malaikat pemusik itu semuanya ada di kekuasaan Iwang Sati atau Raja Dewa Indra ini jadi semua Dewa Dewa dapur lah istilahnya yang dibilang Dewa Dapur Dewa Dewa apa segala semua lapor kenapa dapur itu tempatnya para ibu gosip jadi semua informasi iya semua informasi adanya di dapur jadi kalau si ibu itu nyak masaknya dengan bahagia karena mereka baru dapat rejeki atau suaminya memberikan surprise atau apa maka masakan itu akan jadi enak dan Dewa Dapur tahu oh ini bahagia nih rumah tangganya tapi kalau si ibunya tiap hari kalau masak sambil manyun sambil marah sambil emosi terus kadang ada yang bantuan tetangga bantu dateng terus mereka gosip disitu nah Dewa Dapur itu tahu tepekong dapur kita bilang ya nanti mereka pau-kau laporan setiap akhir tahun itu aduh gue agak ini risik ribut mulu gak usah dikasih kebahagiaan lah katanya biarin aja katanya ancur-ancuran gitu kan nah jadi ini entah mitos atau benar tapi ya intinya kan kita juga mengenal ada malaikat penjawab doa atau malaikat yang menjaga kita kanan dan kiri gitu ya intilahnya jadinya kalau di Tionghoa itu juga mereka percaya di dapur itu juga ada malaikat yang memberi kehidupan karena sumber api itu dari dapur makanya kalau misalnya mau pindah rumah atau mau pindah rumah ya kebanyakan ya nah itu kita pasti bawa api yang dari dapur itu baik di apa di pelita teplok ya lampu teplok dibawa ke rumah baru iya dibawa ke rumah baru ya kenapa karena sumber api adalah di dapur jadi kalau orang dulu kan dapur yang ngebul berarti rejekinya ada kalau dapur yang gak ngebul gak ada rejekinya zaman sekarang mah dapur ya udah kering semua gak ngebul-ngebul pakainya kofut soalnya iya pakai daring semuanya tinggal telepon tinggal pesen datang semua iya jadinya iya betul tepekong itu pasti selalu di dapur karena orang dulu kan pakai tungku terus dekat sumur ya biasanya dapur itu pasti nempelnya sumur dan di sumur itu biasanya banyak banget makhluk-makhluk yang suka butuh air atau makhluk-makhluk yang dingin yaitu seneng dekat-dekat sumur jadi kalau sumur gak dijaga atau tidak didoain atau dikasih dijaga sama dewa dapur itu ya atau pekong dapur ya maka di sumur itu bisa aja banyak kecelakaan nanti bisa ada yang keceplung ada yang membunuh diri ada yang apa jadi nanti sumur itu sebetulnya sumber kehidupan kedua setelah api jadi api itu yang pertama unsur api itu ada di dapur terus unsur air itu ada di sumur jadi buat minum lalu dulu kan kagak ada pump ya dulu kan semua sumur buat minum buat mandi buat semua lah ya semua timba betul jadi di sumur-sumur itu sumber air dulu ya resapan lalu sekarang mah banyak bakterinya sumurnya karena udah udah terjemah dengan lingkungan pabrik dan lain-lain nah jadinya sumur dengan kalau dari utara kita kayak di Jakarta Utara aduh asin banget air sumur itu ya gak bisa diminum dekat laut jadi kalau ya kalau dulu itu mereka hidup itu air dan api nah jadi Tua Pekong itu pasti laporin keseharian daripada satu keluarga jadi banyak orang pasti ada sembahyang leluhur ya biasanya kalau orang Tionghoa itu ada foto-foto leluhurnya ditaruh di depan biasanya begitu pintu matuk dibuka disitu mereka tempatkan leluhur kenapa ditaruhnya di paling depan karena biasanya orang Tionghoa itu punya keyakinan setiap kali sembahyang baik cehid maupun capo atau di di momen-momen imlek ini mereka bersyukur dan berterima kasih mengenang dulu jasa kebaikan mama dan papanya apakah dengan upacara sembahyang ini ini kadang-kadang miskonsepsi antara Kristen dan Buddhis jadi di forum ini saya juga sekalian bisa memberitahu sebenarnya pandangannya yang benar seperti apa ya jadi jangan sampai salah paham dan kemudian ngejelek-jelekin bukan itu maksudnya jadi sembahyang leluhur itu jadi kalau di Buddhis itu kematian itu spontan dan langsung ada yang langsung begitu meninggal karena keperbuatan baiknya karena pikiran baiknya dia akan langsung masuk surga gak pakai delay jadi di pandangan Buddhis itu kita mengenal kumimba lahir itu langsung ke surga tapi karena ada yang kemelekatan ada makhluk-makhluk yang masih melekat dengan rumahnya dengan keluarganya dengan kuburan atau dengan kotimati bukan kotak rumah abu ya rumah abu kotaknya mereka rumah abu atau masih dia tidak mau naik ke atas maka dikatakan mereka masih jadi peta masih jadi alam setan dan alam setan ini yang bisa bantu cuma keluarganya jadi dalam pandangan agama Buddha biasa setan-setan yang dari keluarga itu yang melekat ya yang belum bisa terbebas masuk surga atau dihukum di neraka jadi dia berada di alam antara bawah di tengah-tengah kita ini di alam manusia jadi mereka akan kembali lagi ke rumahnya tapi biasanya dicuekin bu jadi biasanya gak dapat perhatian biasanya juga orang kita juga gak kenal gak lihat gak dengar nah tetapi kalau ada momen-momen kayak tanggal 1 lunar dan tanggal 15 bulan gelap dan bulan serang nah ini kan ada persembahan ada puja jadi mereka pasti pulang ke rumah untuk apa didoain tapi udah ke bawah-bawah belakangan orang cuma pasang nyo doang terus kasih buah doang kasih makanan terus kemudian tanjap nyo selesai gak ngerti jadi mereka pulang gak dapat manfaat apa-apa harusnya bagaimana suhu nah harusnya ketika kita sembahyang bulan 1 bulan 15 itu mau agama apa terserah ya anda mau pasang nyo atau gak pasang nyo sama intinya kita cuma berdoa doa itu apa nah ketika kita bakal dupa kita bilang saya mengenang semua kebaikan daripada orang tua saya ini imlek juga sama nih cara doanya kayak gini saya mengenang semua kebaikan orang tua saya dan lelukur saya atau mereka yang sudah melahirkan saya yang sudah meninggal tentunya ya terus ma atau ngkong hongco ocho 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 gitu ya dan pada hari ini saya mengucapkan terima kasih dan ada sedikit puja puja itu artinya semacam kayak kita penghormatan persembahan tapi ini bukan buat setan loh tapi persembahan ini saya tunjukkan kepada buddha dan bodhisattwa dan para buddha dan para bodhisattwa itu juga gak makan buah begitu itu cuma simbol penghormatan aja buah itu artinya kan buah karma bu kita perbuatan baik itu pasti ada buahnya dan buah inilah simbol tapi simbol ini jadi persembahan karena buddha dan bodhisattwa atau para makhluk itu tidak makan makanan manusia atau yang ada di bumi ini maka mereka itu punya hak untuk membagikan lagi kepada makhluk yang bisa makan dan menerima oke dan makhluk yang bisa makan dan menerima dari semua alam peta atau alam setan dari ada 20 jenis satu setan itu cuma satu yang disebut para datu pajewika peta jadi setan yang bisa menerima persembahan makanan itu cuma satu dari sekian banyak setan nah jadi kalau setan-setan yang lain gimana sup mereka gak bisa menerima makanan apapun tetapi mereka menerima kebahagiaan yang muncul dari pemberian artinya ketika buah ini ditaruh atau makanan ini ditaruh di meja sembayang kita katakan ini ada kue ini ada makanan untuk para buddha dan bodhisattwa dan semoga bisa diberikan kepada semua makhluk ini kan jasa kebaikan ya jasa kebaikan inilah yang membuat mereka bahagia apalagi kalau disebut namanya semoga misalnya almarhum A almarhum B almarhum C bisa berbahagia ini adalah bentuk perhatian dari anak kepada leluhurnya dan sehingga mereka itu juga happy aduh ternyata masih diperhatikan yang dimakan oleh mereka bukan sari-sarinya bukan buahnya tetapi perasaan bahagianya apalagi kalau dikatakan semoga kebaikan yang saya lakukan selama hidup saya atau selama satu tahun ini atau kemana ini bisa melimpah kepada leluhur saya jadi kebaikan apa yang saya sudah pernah lakukan itu digomongin kepada mereka dan mereka akan berbahagia karena di alam sana tidak ada perdagangan di alam sana tidak ada tukar menukar di alam sana tidak ada apa-apa hanya ada menunggu sana keluarganya berdoa untuk mereka jadi mereka yang bisa yang bisa nolong cuma keturunannya terus kita kalau orang lain bisa gak nolong ya bisa tapi kan kadang-kadang iketannya gak kuat iketan garisnya juga gak kuat iketan doanya juga kurang kuat maka doa yang paling indah adalah anak seorang tua orang tua turun ke bawah ke cucu ya kan dari cucu terus naik ke atas ini adalah ikatan doa yang paling kuat maka setelah mereka melihat anaknya berkumpul berdoa bersama ini ada satu kebahagiaan dari mereka dan syarat meninggalnya alam setan di menurut agama Buddha adalah ketika mereka bahagia saat mereka bahagia happy banget ngelihat keluarganya happy ngelihat semuanya happy dan apalagi ada petasan ya ketika mereka kaget dengan petasan dan kemudian mati seketika mati jadi setan mereka bisa lahir lagi ke alam yang lebih baik jadi kadang-kadang emang fungsi petasan itu untuk ngakut-nakutin makhluk dulu yang namanya Nien Nien itu bahasa sekarang monster lah monster siluman yang iya Nien gitu barong barong yang sem sem nah mereka cuma takutnya dengan cambuk dengan suara petasan dengan suara yang meriah dan warna merah nah jadinya Nien itu dianggap sebagai pembawa membawa membawa bencana ya sebetulnya jadi untuk memperoleh keberuntungan kita mengusir nih sumber dari bencana ini itu sebenarnya orang Tionghoa punya budaya seperti itu yang menurut saya filosofinya sangat indah satu menolong keluarga leluhur terus kedua mengusir segala malabahaya malabahaya yang datang kepada kita terus kemudian juga orang Tionghoa punya kebersamaan selalu mengenang mengenang semua yang harus dihormati itu itu tentang sembahyang terus makhluk-makhluk yang tadi keluluhur kita kalau udah masuk surga gimana wah mereka pasti datang ketika kita memikirkan mereka ya mereka datang ke rumah kita dan karena ada upacara sembahyang mereka boleh masuk kalau gak ada upacara sembahyang mereka gak gak ada urusan lagi karena bukan rumah mereka jadi ketika dipanggil mereka bisa masuk bisa lihat bisa memberkati kalau yang sudah lahir di surga kan mereka sudah jadi dewa atau jadi malaikat mereka bisa memberkati kita nah tapi kalau alam bawah alam neraka ya dia tetap di neraka gak ada dispensasi dan gak ada bisa izin pulang ke rumah untuk imlekan oh oh gitu ya gak ada dispensasi gimana kalau kita itu tidak mengenal leluhur kita nah kalau kita tidak mengenal leluhur kita gak apa-apa karena leluhur kita yang mengenal kita oh gitu kita kalau mendoakan tinggal sebutkan saja kita mendoakan leluhur begitu ya ya kita mendoakan leluhur semua gak perlu dan semua mereka udah tahu yang tahu aja yang memang dekat sama kita kalau memang dia terlalu jauh ya gak kenali lagi dengan kita jadi mereka leluhur itu tahu kita walaupun kita tidak tahu mereka itu dia hebatnya di semua semua begitu ya semua ini tradisi imlek ini mirip tradisi lebaran dalam muslim ya betul betul karena pada semuanya memerayakan tahun baru kalau di Sri Lanka di Sri Lanka ke negara buddhist bahkan tahun barunya Waisak itu dianggap tahun baru buddhist mereka merayakannya kayak lebaran meriah sekali di Sri Lanka tahun baru buddhist itu juga tahun baru mereka kalau di Thailand tahun baru songkrang songkrang itu yang kayak main air semprot-semprotan kemana-mana karena berkah jadi tradisi ini sebenarnya tidak mengurangi keimanan kalau kita bilang secara jujur kenapa bahkan menambah keimanan kita kalau kita ingat kepada baik buddhnya orang tua kita setiap imlek biasanya ada mama papa sekarang tidak ada mama papa anak-anak doang yang kukul nah kan disitu nilainya udah gak sama kenapa nilainya udah gak sama karena yang membesarkan kita menjadi perkat bagi kita adalah orang tua dan ketika orang tua sudah tidak ada perasaan imlek hambar loh biasanya gitu karena mau mengucapin apa sama adik kakak cuma basa-basi doang kan gak ada ikatan yang betul-betul sampai deket banget kita sama saudara sekandung ya bahkan kadang-kadang deket sama temen gitu kan ya tapi kalau masih ada orang tua iya kalau masih ada orang tua itu orang tua itu ikatannya kita semua masih bisa pelukin mama papa masih bisa bersandar sama mama papa masih bisa ketawa sama-sama nah kalau orang tua udah gak ada nilai imlek udah berkurang juga silaturami juga berkurang terus banyakan lulu gua-gua apalagi udah makin ke depan makin kesininya juga anak-anak udah maunya simple aja semua udah habis makan pulang bahkan lebih menerima tamu dari lain-lain kalau dia pejabat atau kalau dia apa kalau dia orang penting bisnismen bos pasti menerima tamu yang orang bisnisnya rekan-rekannya itu malah lebih penting dibanding dengan saudara sendiri sih biasanya kayak gitu kalau orang tuanya sudah meninggal suhu kalau orang tuanya sudah meninggal apakah bisa bisa dari keluarga itu menetapkan yang dituakan kalau tradisi yang benar-benar kita menurut tradisi ya anak pertama kalau cowok anak pertama kalau cowok itu pasti bukan miara kalau miara kayak binatang biasanya dia meletakkan foto orang tua di rumahnya untuk dibuat sembahyang biasanya orang yang anak sulung cowok itu dia taruh foto orang tua itu di rumahnya sehingga mereka sembahyang imleknya itu ke rumah anak sulung biasanya jadi saudara seadik-adik yang lainnya itu pada datang ke rumah yang anak sulung kalau memang udah gak rumah orang tuanya udah gak ada maksudnya dua-duanya jadi yang jaga yang lanjutin adalah anak cowok ya bilangnya open house ya paling cuma pai-pai pai-pai soja-soja dan bagi saya juga dari dulu dari kecil mengasih ini cuma bahasa-bahasa karena setahun sekali doang ketemu saudara-saudara bahkan banyak banget kita yang gak kenal sama saudara jadi kadang-kadang lucu maksudnya silaturami tapi jadi garing gitu ya karena gak ada ikatan yang kompak antara keluarga yang gak begitu dekat tetapi kalau kita bisa jodohnya kuat antara saudara itu jodoh yang saudaranya kuat saudaranya ikatan jodohnya banyak seru jadinya jadi rame keluarga itu bener-bener jadi rame banget pada bercanda pada ketemu karena ikatan antara saudaranya kuat jalinan cinta dan yang paling berhasil membuat adalah orang tuanya tentunya mendidik anak-anaknya untuk selalu dekat dan untuk selalu kompak tapi kalau yang udah dari kecilnya aja udah ribut berantem ya kumpul cuma basa-basi doang cuma nerima angpah udah gak ada nanya-nanya yang lain tanya sekolah lu gimana kapan nikah kapan kawin basa-basi semua ya gak ada yang ngobrol dari hati ke hati itu ya jarang kenapa? bahkan kita sama temen bisa curhat macem-macem bisa curhat A sampai Z sama keluarganya belum tentu bahkan kalau keluarga yang susah minder dia ketemu di kalangan keluarga yang kaya atau keluarga yang kaya ya kadang-kadang sibuk sendiri dengan yang lain-lain nah itu banyak anak banyak rejeki jaman dulu punya pandangan gitu karena orang tua dulu itu bisa didik anak banyak dan anak-anaknya akur dan lame seru kalau sekarang anak cuma satu begitu udah ketemu pada sibuk gadget sibuk masing-masing yaudah terus antara ikatan saudara ya gak sama lagi dengan anak-anak jaman dulu jadi nanti ya saya pikir ke depan lama-lama tradisi imlet juga hilang jadi tradisinya online aja halo semuanya sehat-sehat ya yaudah bye-bye loh iya gak perlu semua yang orang orang silaturami aja sekarang udah kurang ya kan tapi coba lihat ini duniawi ya ini duniawi dalam artian kata kita aja sekarang lebih takut siapa sih sebenarnya yang dukung kita bukan saudara loh kalau kita dalam keadaan susah saudara bahkan menjauh di saat kita betul-betul betul-betul bantuan ya kan nah tapi kalau kita lagi sukses yang dukung kita siapa sih juga orang-orang lain jadi open house itu yang datang siapa open house yang datang yang relasi bisnis semua kongkok-kongkok seseruan dan segala macam kenapa ada urusan kepentingan disitu jadi ada kepentingan baru ada penjemuan kalau gak ada kepentingan ya sungguh menanggap apa namanya menyikapi perubahan ini ya apalagi sekarang itu jangan juga berubah tradisi juga akan menyesuaikan yang kita harapkan bahwa tradisi yang luhur-luhur seperti ini itu tidak akan hilang nah suhu ada taktip dari suhu supaya kita bisa menjaga tradisi-tradisi seperti yang Imlek ini yang sebetulnya sangat baik untuk kita lanjutkan ya tradisi sangat baik tapi tradisi itu juga akan bergeser sesuai dengan kebutuhan manusia saat manusia sudah tidak butuh lagi yang namanya kebersamaan saat manusia tidak butuh lagi yang namanya kedekatan keluarga bahkan sekarang hubungan anak dan orang tua juga renggang ya jadi karena anak cuma satu jadi anak itu dianggapnya raja dan pangeran jadi ketika atau putri jadi ketika anaknya udah gede juga anaknya selfish karena dia sudah terbiasa diberikan dia sudah terbiasa di titik untuk mandiri dia sudah terbiasa untuk dipenuhi semuanya nanti begitu dia udah tua juga dia gak terlalu memikirkan orang tuanya karena sudah terbiasa dilayani beda sama anak-anak jaman dulu kita itu atau yang di atas-atas itu anak itu melayani orang tua betul ya anak orang tua anak kasih minum orang tua anak melayani lah semua orang tua bahkan beliin baju orang tua semua kita penghasilan kita kerja juga kasih duit buat orang tua semuanya begitu kalau sekarang kan orang tua mama orang tua muda ini yang sekarang mahmud mama muda dan papa muda yang muda-muda ini kan manjain anak banget semuanya karena anak cuma satu takut banget anaknya kehilangan anak juga sangat takut takut juga anaknya nanti kekurangan apa segala macam jadi sehingga anak itu udah gak ada lagi melayani orang tua bahkan mereka harus menuntut orang tuanya memenuhi keinginan bahkan orang tua capek juga mereka gak mau tahu gitu jadi ada budaya nilai-nilai yang luntur maka disini ada ibu Elina Wongso nanti kapan-kapan ibu mesti undang beliau juga beliau adalah yang guru ya dari ajaran kebaikan moralitas sampai sekarang bahkan beliau ngajarin di sekue itu kemana ke penjara loh ke penjara dari Medan maupun daerah-daerah lain diundang untuk membabarkan di sekue di penjara supaya apa kita selalu ingat bakti kepada orang tua supaya kita ingat baik budi supaya kita tahu balas budi tahu jalinan hubungan antara bagaimana murid dengan guru bagaimana anak dengan orang tua istri dengan suami suami dengan istri dan orang tua dengan anak atau cucu jadi ini yang kita butuhkan saat ini betul betul sekali betul sekali itu suhu karena pandemi ini membuat segala tatanan itu berubah dari yang dulu jabat tangan pelukan itu adalah sesuatu yang sangat berharga tetapi sekarang justru sesuatu yang sangat mengerikan kita bersalaman berpelukan iya kalau perlu jangan datang lah ya jangan datang iya jangan datang dulu belum aduh itu memang melunturkan nah suhu sekarang mengenai mitos mitos-mitos yang ada di Imlek itu oh iya Imlek iya iya itu apa saja ada yang bilang kalau mau Imlek itu jangan nyapu ya jangan nyapu kenapa karena nyapu itu buang rejeki terus kalau kotor gimana ya ya nanti setelah Imlek terus saya baru nyapu iya terus kalau mau Imlek gak boleh apa ya banyak pantangannya kok tiba-tiba error ya rata-rata itu orang gak iya gak boleh tidur jadi sampai pagi itu mata harus tetap melek kenapa karena pantang banget yang namanya ngantuk kalau Imlek kan orang Tionghoa itu kan punya prinsipnya satu ya maunya rejeki umur panjang terus juga keturunannya baik terus sama apa apu luso namanya ya umur panjang ketayaan dan anak cucunya beranak banyak ya baik-baik semua jadi mereka bilang gak boleh tidur selama Imlek sampai pagi ya kenapa nanti yang namanya ngantuk karena bahasa Mandarin itu ngantuk itu kun eh hokiannya kun atau ngantuk kun ya jadinya ngantuk itu dianggapnya kunan kesulitan jadi kalau orang yang ngantuk di tengah-tengah kebahagiaan harusnya merayakan bahagia itu enak-enak happy-happy tapi dia ngomongnya kun na kun na ngantuk lah ngantuk lah kalau bahasa akhirnya kan kun na kun gitu artinya mau tidur mau tidur jadi nanti identiknya sama kesulitan kalau tidur tidur duluan itu nanti gak menyambut dewa mau datang katanya apalagi ada dewa yang katanya kalau kita percaya ada dewa rejeki itu datangnya tuh tengah-tengah malam ada jamnya jadi antara jam 3 kadang-kadang jam 1 jam 2 itu harus buka pintu supaya apa dewa rejekinya masuk padahal logikanya dewa rejeki itu mau masuk masuk aja terus gimana mau kasih lo rejeki kalau lo nyajep sama orang gak pernah bantu orang itu kan logikanya ya mau tungguin sampai pintu terbuka jam berapa jadi dewa gak bakalan datang itu itu magnet dibalik mitos-mitos itu kan ada sesuatu makna yang tersembunyi yang luhur juga nah arti dari luhuran dari mitos-mitos itu apa itu sesuatu jadi sebenarnya mah kenapa dibilang gak boleh tidur sebelum pintu ditutup dewa masuk ya kenapa kan mereka kepercayaannya buka pintu buka pintu nunggu dewa masuk jadi kalau tidur kan kalau ngantuk kan pintu terbuka yang paling masuk logikanya kan begitu jadi ya sambil nunggu dewa pintu terbuka rejeki masuk ya jaga loh ronda jangan tidur dulu dan pertama sebenarnya kita ada malam saca meh itu untuk makan bersama jadi sebetulnya mereka makan bareng bersama terus cerita-cerita terus biasanya tuh pada makan kuaci makan kacang minum-minum gitu maksudnya minum Coca-Cola lah ya minum yang alkohol jadi artinya tuh nungguin buat nanti habis ini sembahyang lagi nih sembahyang bersyukur kita bersyukur terus juga ada rejeki kenapa rejeki datangnya awal tahun ya karena mereka punya konsep bahwa rejeki itu datangnya setahun sekali dewa rejeki maksudnya datangnya setahun sekali sama kayak Santa Claus datangnya pas Natal gitu kan nah jadi percayaan itu masih melekat padahal kalau dikatakan Jason dimana Jason itu di setiap kamu melakukan kebaikan dan anytime dia ada bukan kerjanya gak ada dan rejeki itu datang dimana rejeki itu kedatang ketika ada kepedulian jadi ini cuma tradisi aja cuma ngingetin kita oh ada satu sosok yang ditunggu nih Jason sebenarnya siapa sih yang jadi Jason kita harus tahu juga sejarahnya siapa yang jadi Jason oh Jason itu dulu adalah gubernur atau saudagar di satu tempat yang terkenal banget tapi dia senang kalau imlek atau kalau apa itu bagi-bagi rejeki jadi ingat konsepnya ya ingat konsepnya ini kebalik yang setiap imlek mau imlek dia mau bagi-bagi rejeki ke orang-orang bagi-bagi angpau bagi-bagi orang susah supaya bisa beli baju baru supaya bisa di rumahnya ada makanan sedangnya ada makanan enak sedikit lah nah itu dia suka bagi-bagi suka berbagi itu sejarah ya dan ketika dia meninggal akhirnya kebaikannya itu dikenal sama masyarakat jadi dia diangkat sebagai dewa kan udah pasti dipikirnya masuk ke surga kan jadi dibikinin patungnya lah karena kan gubernur pakai ini pakai topi yang topi yang itu jadi bukan semua gubernur yang dipuja jadi Jason itu tapi gubernur yang sayang rakyat yang deket rakyat yang memang kayak Santa Claus bagi-bagi rejeki nah mereka dipuja dikenal sehingga untuk memperingati itu dan mereka tidak tidur rela sampai pagi-pagi nunggu nunggu sebelum adanya Imlek ini sebelum tahun baru ya atau sebelum tahun baru atau sudah tahun baru itu nunggu rejekinya dari gubernur yang biasa pagi-pagi rejeki itu jadi ini ini ceritanya ada latar belakang cerita terus ada kelanjutan jadi sebetulnya harusnya jadi Jason itu siapa pertanyaannya begitu kan kita ini harus nunggu Jason harus nunggu rejeki yang dibawa dari dewa atau kita yang harus jadi Jason itu kan pertanyaannya pengertiannya kita lah yang harus jadi dewa Jason dengan cara mau Imlek kita keliling bagi-bagi ampau bagi-bagi rejeki bagi-bagi supaya orang bisa ada pas makan malamnya ada makanan itu kita yang jadi Jason loh bukannya nunggu Jason yang di atas ada berapa-apanya nah itu kalau hujan Imlek itu identik dengan hujan iya jadi katanya waktu makan onde makan onde dilihat waktu kita makan onde itu kan tanggal 22 ya nah itu dilihat itu hujan apa enggak jadi kalau pas makan onde hujan berarti Imlek hujan kalau onde terang berarti Imleknya terang nah ini kita balikan kalau kita kan enggak maunya hujan ya kalau kita maunya terang gitu ya supaya jangan hujan lah kalau hujan enggak bisa kemana-mana kalau zaman dulu itu maunya hujan kenapa memang petani kehidupannya enggak sama kayak kita sekarang jadi tradisikan bergulir terus dan perubahan zaman dulu itu petani perkebun dan semuanya mengandalkan hujan jadi kalau Imlek enggak hujan artinya bahkan raja raja kalau tahu Imlek enggak hujan dia akan mengadakan sembahyang untuk turun untuk turun hujan supaya rejekinya ada di masyarakat kan musim semi jadi kalau Imlek enggak hujan mereka malah minta hujan supaya masyarakat dapat berkah karena kondisinya pada saat itu banyak kan pertanian ya kan makanya ada upacara sembahyang Imlek itu melalui tiga simbol yang pertama simbol daripada darat yaitu babi katanya di darat atau simbol daripada yang di udara sebenarnya burung cuman kan burung kecil jadinya pakainya ayam itu simbol daripada terima kasih yang ada di laut itu yang sebagai nelayan mereka mempersembahkannya ikan karena mereka adalah nelayan jadi ungkapan terima kasih itu menurut Tawisem ya bukan menurut Budi mereka mengucapkan terima kasih dengan tiga simbol baik di udara di darat maupun di lautan inilah kan ini mereka sebagai petani inilah kan ini mereka terima kasihnya mereka sebagai nelayan terima kasihnya mereka sebagai manusia biasa yang mencari rejeki di manusia jadi adalah munculnya something kalau di Budis malah terbalik Budis itu kita sebaiknya tidak mempersembahkan binatang atau yang bernyawa di altar kenapa? karena bayangin setiap Imlek yang paling sedih siapa sih sebenarnya setiap Imlek sama seperti di ini setiap manusia manusia tuh mengharapkan rejeki ya kan nah mereka pikir dengan sembahyang kepala babi bisa makbul jadi babi itu kan fu kerjanya makan tidur makan tidur jadi simbol dari pada makbul bahkan rumah aja bahasa mandarinya kia atasnya atap bawahnya babi jadi artinya rumah itu adalah tempat babi enak makan enak tidur kita babi itu rumah ya nah jadi mereka persembahkan babi dengan tujuan supaya lancar karena bisa makan bisa tidur tapi yang paling sedih ya babi babi setiap Imlek aduh ada kawakong nanti ya dia mah kagak Imlek doang laku babinya nah setiap Imlek itu babi-babi akan sedih karena dipotong secara massal dan akan dipersembahkan untuk ucapan terima kasih pada para dewa padahal kan makhluk-makhluk yang diatas itu gak butuh binatang atau darah binatang atau apapun persembahan itu hanya untuk makhluk-makhluk bawah yang masih suka dengan daging ya jadi sebenarnya ungkapan dan ungkapan dan kemudian dari ajaran sering mengkalkulasi 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 nah sekarang mengenai angpau mengenai angpau nah angpau angpau itu mah gak ada yang gak suka itu nah iya tapi kenapa kok yang belum menikah saja kenapa kok apa namanya bukan yang membutuhkan yang sudah menikah oh yang membutuhkan iya yang belum menikah karena angpau itu sebenarnya ya ungkapan ungkapan berbagi jadi sebetulnya kebaikan dimulai dari awal musim jadi seperti bibit angpau isinya gak harus uang loh bu nah zaman dulu itu angpau bisa isi bibit ada bibit kacang bibit tanaman bibit padi atau bibit apa itu dimasukin dalam bungkus merah untuk ditanam dan itu ibaratnya ini loh simbol memulai tahun kamu garap nih nanti panen ya kan lama-lama orang gak mau masa cuma isinya gitu doang ya akhirnya isinya uang yang penting dibungkus merah dibungkus merah isinya uang bisa buat makan uang jajan dan segala macam lupa sama menanamnya padahal awal-awalnya adalah yang diberikan adalah bibit bibit itu ya bibit kebaikan jadi saatnya imlek itu saatnya berbagi dan berbagi itu ya harus dengan yang dibungkus merah-merah supaya apa lambang keberuntungan itu merah jadi semua orang dapat merah bahagia lihat isinya apalagi tebal kemudian dia maknanya jangan salah nih dia udah punya modal untuk apa berbagi lagi kayak misalnya kita bagiin ke anak-anak kita anak-anak kita bagiin lagi ke cucu-cucu ke anaknya dia lagi kan nah itu sebenarnya terus kalau yang udah kerja udah kerja gak dapat ampal kenapa yang udah kerja dia punya rejeksi sendiri dia harus berdana sendiri bagi-bagi keponakan bagi-bagi yang lain nah jadinya sebetulnya ampal ini adalah ungkapan saling memberi dan saling menanam kebaikan di awal tau itu sebetul jangan digeser menanam kebaikan di awal tau oh angpau itu menanam kebaikan di awal tau iya jadi yang berbagi itulah yang sesungguhnya dia dia bukannya hilang rejeki tapi dia lagi membagikan rejeki kepada semua orang dan dia lagi menanam tuh untuk satu tahun di depan dipanen ini nanti apa namanya bukan lagi berupa angpau tadi kan artinya bungkusan merah betul ya iya nanti nanti jadinya nanti jadinya menjadi transferan merah ya suhu ya gak ada gak ada transferan merah adanya itu QRIS yang listnya merah QR QR barcode QR yang bisa transfer QR 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 kan dibilang ya nanti itu listnya doa yang merah silahkan transfer soalnya sekarang sudah susah untuk bertemu sudah ini jadi angpaunya gak ada kan ada juga yang isi angpaunya itu itol atau imani atau pocel banyak sekarang ya intinya orang cinta bungkus merah bungkus merah di imlek ya merah berarti 100 ribu pandemi ini memang mengajarkan sesuatu yang lebih hakiki ya ya suhu ya iya justru kalau bisa imlek 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 tahun ini angpaunya harus besar-besar supaya kita banyak berdanam menanam kan ini kan udah kita satu tahun nih gak ada penghasilan sekarang kita nanam-nanam biar nanti panennya juga lebar di tahun 2000 selanjutnya hmm itu teman-teman harus diingat itu nanti pandemi ini angpaunya harus besar-besar karena kita menanam yang besar-besar ini iya kenapa kita dikasih cobaan lama banget kayak gini ya sebetulnya ini adalah waktunya kita merenuh selama ini kita terlalu sombong jadi manusia itu terlalu merasa hebat terlalu merasa kita punya segalanya kita merasa wah udah hebat lah ya di saat sekarang dibalik yang hebat-hebat pada jatuh yang sombong-sombong juga tiba-tiba out of the game meninggal ya gak ada yang tahu sekarang jadi kita gak bisa sombong gak bisa apa tiba-tiba aja terkena covid tiba-tiba gak bisa rasa gak bisa makan tandanya amit-amit ya kalau lagi bersama Imlek ini kita juga gak boleh sama-sama lagi makan tiba-tiba rasanya udah gak ada rasa lagi kium yang babi panggangnya kuak-kuang udah gak berasa lagi udah kawangi lagi waduh itu udah serem tuh ya udah gak ada nafsu makan udah gak bisa cium ini yang bahaya disitu jadinya ini introspeksi buat kita manusia jangan sombong kalau dulu kita lihat ada flu babi ada flu burung itu sebetulnya udah warning warning bahwa segala suatu perubahan yang terjadi sangat cepat ini udah dikasih warning dulu manusia keserakahan manusia juga yang berbuat ingin ekspres ingin cepat menyebabkan segalanya berubah kayak contoh ayam sekarang kan disuntik semua makanya siapa yang suka makan sayap atau makan paha ayam itu hormon hormon semua yang yang dimakan anak-anak kita jadinya banyak banyak kandungan hormon dari luar kenapa untuk pertumbuhan ayam yang normal ayam yang normal dia kan butuh waktu berapa bulan untuk besar tapi kalau disuntik dalam waktu berapa bulan dia langsung jadi gede hormon ini apalagi ke sapi tuntikan sapi ini dah siap loh hormon buat pertumbuhan sapi hormon yang disapi itu berapa puluh kali lipat dari kebutuhan hormon manusia biasa normal jadi kalau kita ini asupan hormonnya masih nempel di daging dan dagingnya kita konsumsi lama-lama kita juga ikutan jadi gede juga seperti mereka yang dituntikin lalu masih ada nempel disitu makanya tiba-tiba tubuh kita jadi pusing menerima penolakan yang dari luar-luar jadinya bisa tumbuh lah kanker tumor saya gak ngapa-ngapain kok bisa kena kanker karena alam semua berproses jadinya untuk orang yang udah terkena kanker beralih sekarang ke hidup sehat hidup sehat hidup sehat itu apa ya itulah mereka udah pinter-pinter lah sekarang suhu ini ada pertanyaan dari Yeni FM Yeni ada hubungannya gak suhu sama Ciong tahun ini Ciong itu kemarin udah dibahas tuh sama suhu itu pakarnya Ciong jadi sebenarnya Ciong kita lihat lagi orang Tionghoa itu kan menghitung aksonomi bumi pergantaran dan memang ada dewa-dewa yang mengatur peratur perubahan tahun jadi misalnya satu tahun ini ada dewa yang jaga siapa dan itu ada 24 itu ganti-gantian dalam perputaran 24 tahun namanya dewa Yong Taishui Taishui ini siapa ini juga ada ada sejarahnya ini siapa sebenarnya yang jadi dewa Taishui ini oh ternyata adalah terbelakang sejarahnya mereka dulu bisa jadi gubernur bisa jadi penjabat bisa jadi orang baik intinya adalah mereka mau menjaga bahwa manusia itu supaya jangan jatuh supaya manusia itu bisa happy supaya manusia itu bisa lancar dijauhkan dari segala macam yang buruk jadi dia punya tekad semasa hidup untuk melakukan itu sebetulnya jadinya waktu hidup mereka menjaga rakyat saat meninggal mereka dianggap sebagai dewa atau pelindung dan tujuannya sih sebenarnya ya kan unsur-unsur yang berlawanan kayak misalnya air sama api bisa padam apinya tapi kalau apinya gede airnya juga gak bisa padam kalau apinya air yang gede apinya padam dan banjir ini yang saling bersilangan-bersilangan Sio juga sama dari 12 Sio kalau diputirin jarum jam itu kan yang berseberangan berseberangan-berseberangan itu pasti Ciong Ciong ini sebenarnya crash bahasa inggrisnya jadi ya gak harus dipikirin banget sih sebetulnya hal itu kenapa karena semua hitungan itu adalah hitungan duniawi dan yang bisa mengubah mengubah hidup kita yang bisa mengubah duniawi adalah aduniawi yaitu rumusan-rumusan spiritual atau kebaikan atau yang bisa melawan daripada semua itu adalah benar cuma satu jawabannya cinta, kebaikan, kebenaran firman ya kan firman itu kan kebenaran kasih nah jadi mau apapun yang dilihat kita bisa lihat buktinya saat ini di rumah sakit bukannya Siong-nya Ciong doang tuh yang masuk rumah sakit yang kecelakaan juga boleh survei tanya apakah Siong-nya kamu Sio ini Sio ini karena ada ada Ciong-Ciongannya enggak jadi artinya itu bisa menimpa kepada siapa saja dimana saja dan kapan saja cuma bedanya orang Tiong-Ciong itu paling pintar loh mengenai pemetaan pengaturan tadi kayaknya ada kotomi muncul ya iya betul selamat saya enggak enggak melatihin yang bergabung disini tapi terima kasih semuanya sudah bergabung bersama kita nah jadi kalau ada pengaturan pemetaan orang Tiong-Ciong itu jago jadi kalau seandainya udah tahu nih iya udah tahu kalau seandainya nanti tahun depan peruntungan saya buruk jadi pertanyaannya bukannya tambah takut bukannya tambah cemas bukannya jadi udah lah saya besok enggak mau dagang saya tutup aja lah karena tahun depan saya enggak punya keperuntungan yang bagus jadi udah tutup aja satu tahun blow on itu namanya orang Tiong-Tiong itu dia udah tahu udah ada preparation dan dia pasti ada kiasnya kiasnya apa nih supaya nanti tahun depan jangan begitu nah ini sebenarnya kiasnya kan gampang dalam bahasa kita banyaklah perbuatan baik jangan berbuat jahat cucikan hati dan pikiran enggak usah pusingin macam-macam jalanin hidupmu dengan penuh amal penuh derma penuh kebaikan semuanya dan everything is gonna be oke gitu kan kuncinya cuma begitu iya saya apa ya mendengar kemarin apa namanya para peramal itu mengatakan mengatakan mereka ramalan itu jangan dianggap sebagai sesuatu yang menakuti tetapi itu anggap saja sebagai payung warning 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 perhatian perhatian nah perhatiannya pada apa pada saat seseorang sudah ngasih tahu kamu seseorang sudah memperingati kita ini membuat kita menjadi lebih waspada lebih sadar lebih semangat kalau kamu dikatakan peruntungan kamu nanti sedikit nih tahun depan serot nih justru harus lebih semangat harus terus berjuang harus banyak berbuat baik negatif jangan diikuti negatifnya tapi harus tambah positifnya terus supaya nantinya negatifnya enggak terlalu berasa gitu kayak kita udah tahu nih garamnya tahun depan nih nanti kamu dapat garamnya segembok nih udah tahu nih kadar garamnya besar asin banget nih hidup gue nih pasti ya untuk ngeimbanginnya gimana wadah harus diperbesar hati jiwa harus dibesarin terus kemudian tambahin air tambahin kebaikan air itu simbol kebaikan yaudah tambahin kebaikan sebanyak-banyaknya wadahnya hatinya harus diperbesar jiwanya harus diperbesar sehingga garamnya tetap segini bedanya kalau itu garamnya kita terima sekarang di saat hati kita sempit di saat kebaikan kita minim terasa banget asinnya tapi kan udah dikasih tahu satu tahun ke depan nih ya nanti rejek kita begini jadi kita udah prepare dalam satu teman ini gue mau bikin kolam renang saya akan jadi jiwa yang besar saya akan banyak melakukan kebaikan nuangin air itu setiap saat akhirnya begitu memang kita merasakan satu gegam garam itu gak terlalu asin atau gak terlalu berasa bahkan tidak berasa sama sekali kalau kebaikan kita melimpah ruang jadi sebenarnya yang ciong-ciong itu justru dianjurkan untuk ikut sembayang di wihara jadi sembayangnya apa? bertobat dulu ada pertobatan dan sembayang ciong taiswe ini dia sebenarnya kayak kita penjaga kita sih sebetulnya selama satu tahun jadi penjaga kita selama satu tahun ini kita ucapin terima kasih ya yang tahun lalu sudah lewat dan tahun ini saya akan memulai tahun yang baru dan terima kasih saya bertobat kemudian kita mendoakan semuanya disitu kita mendoakan keberuntungan kesehatan kebagusan dan doa yang positif lah intinya untuk membuka awal tahun sehingga yang tadi dewa taiswe nya juga senang happy nah ini yang benar harusnya begini gitu sehingga kita dijauhkan dari segala marah bahaya jadi yang menjauhkan kita dari marah bahaya itu siapa? diri sendiri kekuatan kebaikan itu membawa kita menjadi siap dalam segala hal dan para dewa yang senang dengan kita karena kita banyak melakukan kebaikan juga melindungi kita dan akhirnya Tuhan akan memberikan berkah kepada kita para bodhisattva dia akan berterima kasih kepada kita gak capek-capek ngurusin kamu nanti kalau lahir di neraka eh gimana itu maksudnya suhu? gak capek-capek ngurusin kamu di neraka maksudnya apa itu? kalau sekarang kan kalau di buddhist itu mayana khususnya ada Siti Garba bodhisattva dia bertekad kalau neraka tidak kosong saya tidak akan jadi buddha nah jadi tugasnya Siti Garba bodhisattva saat ini adalah membebaskan dan mengajarkan semua manusia supaya jangan masuk neraka gitu kan dan kalau masuk neraka nanti beliau yang akan lebih ekstra keras lagi membebarkan dharma cerama memberikan kesadaran supaya dia bertobat di neraka berubah hukuman bisa diringankan kan jadi repot jadi kalau sekarang kita semasa hidup kita udah berubah kita udah menjadi lebih baik kita sudah terarah hidup kita menjadi positif ya mereka kan ringan tugasnya dan kita gak menyebabkan mereka terhambat menjadi kebudahan karena banyak manusia yang saling menarik untuk ke arah vibrasi positif gitu paham kan? paham dua ini ada pertanyaan kelihatan dari situ gak suhu? saya kok enggak oh ini apa ya dari Iwan Sumantri gimana perhitungan CEO harus nikah dengan sini kalau tidak kurang bagus oh suhu tidak ngerti ya masalah ini ya kenapa CEO gimana perhitungan CEO harus nikah dengan CEO ini kalau tidak akan kurang bagus itu sudah dijawab itu kemarin ya sebenarnya sama sama suhu yo di Mr. Funny cari aja dengerin karena itu sudah pakarnya lah jadi kalau ngomong bagus-ngap bagus bukan dari CEO lah saya rasa karena banyak ada beberapa orang juga yang ngelanggar aturan ini dan terutama kayak misalnya orang maaf ya misalnya ribumi gitu kan gak ada hitung-hitungan ini mereka aman-aman aja ya kan yang jadi masalah adalah ada juga sama yakin yang 36 itu ada juga oh ada oke lah jadi sebenarnya jadi masalah adalah yang gak ciong juga punya masalah kan dalam rumah tangga bener gak jadi yang masalah ini adalah perasaan saling mengerti saling menaungi saling bersabar saling memenuhi satu sama lain kewajibannya itu yang paling penting bukan CEO-nya udah dihitung-hitung bagus taunya cerai juga ada yang dihitung jelek sampai sekarang bertahan kayak ada saudara saya sampai sekarang bertahan loh hebat anak-anaknya juga jadi nah gitu jadi semua kembali pada manusianya kembali pada perilaku bahwa hitungan hitungan duniawi itu bisa diatasi dengan rumusan spiritual betul betul ya itu 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 ininya obatnya ketika kamu merasa ciong jangan lupa ada rumusan spiritual yang bisa kita justru kita bersyukur kalau dikatakan ciong jadi kalau kita dikatakan ciong ini kita lebih semangat lagi untuk melakukan kebaikan jadi jangan pernah melihat diri sendiri ketika kita melihat diri sendiri terancam kita harus pikirin ternyata di luar sana masih banyak orang lain yang terancam di luar sana masih banyak orang lain yang gak bisa hidup bahkan untuk besok jadi saatnya bagaimana kita ya bantu obat bisa bantu makanan bisa bantu membako kepada mereka sehingga mereka bisa hidupkan nah dengan membantu mereka otomatis nyawa kita malah menyelamatkan nyawa orang malah nyawa kita jadi selamat jadi ada film yang siapa puter lagi atau Tommy Wong ya puter atau susah ya puter nah itu ada malaikat maut udah jemput dia sebenarnya film kartun ini bagus jadi sebenarnya orang ini udah harusnya meninggal malaikat maut sudah di belakangnya udah di belakang dia udah mau ngambil nyawanya tapi dia di tengah jalan ketemu botol dia nunduk waktu dia nunduk ngambil botol maksudnya mau dibuang ngotong sampah itu ada panah atau ada apa yang lewat yang harusnya dia kena gitu kan misalnya ada besi lewat kelempar waktu dia nunduk eh aman terus dia buang tong sampah begitu dia buang tong sampah terus dia lihat ada apa lagi nyelamatin anak kucing gitu kan dia angkat anak kucingnya dia nyeberangin atau nyeberangin orang tua eh akhirnya dia selamat dari mobil yang harusnya nabrak dia jadi udah berapa kali iya karena dia mau nolong orang kebaikan ada skateboard yang nganggur malah dia pakai eh jadi jadi selamat berapa kali sampai malaikat pencabut nyawanya itu jadi kesel sendiri akhirnya udah lah gak jadi di blacklist makanya ini sepertinya memang menjadi saat yang apa namanya untuk sahabat-sahabat semua karena banyak bencana di akhir-akhir ini ya suhu ya saatnya kita di tahun menjelang tahun baru ini berbuat kebaikan jadi dan introspeksi serta bersyukur kita ini banyak mengabaikan kita terlalu banyak mengabaikan jadi termasuk mengabaikan alam mengabaikan diri sendiri mengabaikan orang tua mengabaikan saudara saatnya sekarang kembali ke introspeksi bahwa hidup ini harus muncul dengan kepedulian ya kuncinya suhu ternyata waktunya sudah lebih dari satu jam sungguh oh itu udah bisa lebih dari satu jam tapi kok belum bisa nambah orang ibu gak tau aduh sedih kok ahwang maaf ya kok ahwang seharusnya kita bisa ngobrol kali ini bertiga tetapi karena tadi suhu tidak bisa mengundang saya jadi akhirnya pakai punya saya dan ini punya saya baru bisa dua orang nah suhu ini ada nanya nih gimana nalori seorang mama merasa gak yakin dengan pacar anak nah ini ini juga suka dilema nih kadang-kadang sebetulnya mau kawin siapa sih kalau anda mau melihat anak anda yang menikah dan melihat anak anda yang bahagia ya sudah yang penting anak anda yang bahagia gitu kan bukannya anda tapi kan gak bisa suhu dia belum punya penghasilan dia belum punya soal nasib gak ada yang bisa lihat masa depan jadi kadang-kadang kita lihat ada anaknya orang kaya waduh kita pikir nikah sama anak orang kaya sukses berhasil anak kita bahagia belum tentu malah kadang-kadang malah jadi istri tua jadi jangan pernah merasa bahwa segala satu itu dinilai dari kacamata kita sendiri dulu jadi kadang-kadang ada orang biasa-biasa aja begitu dia menikah eh jadi bagus karena cocok hub gitu dia punya hitungannya jadi bagus apalagi dua-duanya baik landasnya baiklah kecuali kalau jahat jahat pun kita gak bisa klaim orang ini jahat orang ini miskin orang ini susah jangan hati-hati dengan klaiman kita gak srok ya mau nentuin yang srok kayak gimana kan yang nyari pacar kecuali mau hidup jaman Siti Nurbaya kamu nyari ini yang cocok sama kamu itu kan selfish ya anaknya belum tentu cocok anaknya belum tentu bahagia tapi mertuanya bahagia dapet mantu yang dia mau emangnya pacaran mertuanya tapi kadang-kadang apa namanya suhu alarm orang tua itu juga kuat loh suhu betul betul makanya harus dilihat juga orang tua alarmnya kuat iya tetapi restu orang tua lebih kuat lagi jadi alarm orang tua kuat anaknya terus kemudian gak setuju dengan orang tua dia kawin lari terus orang tua bisa bilang apa dan kemudian karena orang tua tidak merestui anaknya jadi benar-benar kebelangsap anaknya benar-benar jadi susah kenapa karena orang tuanya gak merestui dan akhirnya doa orang tua sumpah orang tua bekerja dengan sendirinya dan anaknya akan menjadi apa yang seperti orang tua omong jadi bukan karena jodoh anaknya gak bagus bukan karena apa gak bagus yang lagi paling kuat adalah sumpahmu wahai orang tua wahai orang tua sadarlah iya kalau misalnya kalau misalnya anak-anak kita kita gak cocok sama anak kita tapi kita lihat dia bahagia sama dia dan terus juga dia ada tanggung jawab oke lah manusia pasti bisa berubah nah terus bilang saya gak denger orang tua saya yaudah itu tanggung jawab dia bukan urusan kita lagi tapi kita jangan sumpahin dia kalau kita udah ngeliat gitu terus kita tambahin dengan sumpah bahkan harusnya kita doain oke lah kamu menganggap bahwa itu adalah cinta dan kamu sudah cinta mati sama dia dan cinta itu akan membawa kehidupanmu menjadi lebih baik lebih berguna yaudah mama papa gak setuju sebenarnya sama kamu dengan pilihan kamu tapi saya doain mama papa doain yang terbaik aja semoga bisa berubah semuanya eh kalau beneran berubah gimana gak nyesel ya soalnya dulu ada orang tua saya eh bukan orang tua saya orang tua yang gak setuju anaknya menikah beda beda suku ya beda suku jadi masalah jadi ras terus kemudian dia gak masalah dia tetep nikah orang tuanya juga akhirnya mau gak mau kan datang juga meresui terus sampai sekarang baik-baik aja tuh happy-happy aja tuh tidak seperti apa yang dipikirkan orang tua jadi itu urusan masing-masing lah yang penting jangan pernah doa yang gak baik kepada orang tua ya kalau emosi sering sumpahin anak ya itu sumpah itu satu bisa nyampe ke orangnya dua akan mebalik ke kita sendiri contohnya kita nyumpahin orang terus orang itu terjadi apa yang seperti kita inginkan dan dia misalnya menjadi error menjadi miskin menjadi hancur terus kan lo orang tuanya kenapa orang tuanya juga melihat anaknya jadi kayak begitu apa dia jadi bahagia kan enggak double penderitaan waktu kita emosi kita nyumpah-nyumpahin waktu kemudian kejadian sama anaknya benar-benar kejadian orang tuanya tambah stress tambah 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 menderita jadi itu udah double error double error betul ini kok awang nangis kenapa ya ada cerita ya nanti dia mau cerita ya atau besok boleh lusa boleh belum imlek masih lama ya baiklah ibu meta terima kasih ya teman-teman terima kasih atau kebersamaannya mohon maaf saya tuh kalau sama suhu tidak bisa menyapa-nyapa karena begitu asiknya penjelasan suhu jadi terima kasih sekali atas kehadiran kehadiran teman-teman mohon saya dimaafkan jika tidak bisa menyapa teman-teman satu persatu terima kasih kehadirannya suhu ini tadi sebelum ditutup saya ada bahwa imlek itu adalah sebuah tradisi merupakan suatu ibadah kesempatan berkumpul kebaktian pertobatan dan ada pertekatan disitu untuk juga mendoakan negara kita tercinta begitu ya suhu ya ya betul nah semoga teman-teman di yang akan merasuk imlek tradisi yang seperti ini dilaksanakan dengan menyesuaikan pandemi yang saat ini sedang berlangsung jangan sampai nanti kita kumpul-kumpul justru menyebabkan sesuatu yang kurang baik di dalam keluarga begitu ya suhu nah suhu ada pesan untuk teman-teman sebelum kita tutup ya untuk kok akuang bisa live sama mak melikyong iya karena ditentangin tadi sama mak melikyong ceritanya sama saya aja kita juga pengen denger jadi kok akuang bisa live sama mak melikyong ya nah nanti kita akan dukung kita akan lihat kalau bisa diundang masuk kita masuk ya mak ya siap mak kok akuang siap terima kasih dan penutup semoga kita gak usah terlalu mistis dan kita juga tidak usah takut terhadap apa yang akan terjadi dengan diri kita intinya apa yang terjadi pada diri kita terimalah dengan lapang dada karena itu adalah bagian yang harus terjadi pada diri kita kalau itu bukan milikmu kalau itu bukan rejekimu dan kalau itu bukan bagianmu percayalah itu tidak akan datang pada kita tapi bila dengan kita mau membantu orang lain yang kesusahan orang lain yang menderita otomatis kita sendiri akan terbantu itu aja prinsip hidup saling memberi saling menguatkan saling mendoakan dan yang terjadi pada kita adalah berkah yang melimpah dan tidak terbatas terima kasih melakukan segala sesuatu dengan bahagia ya suhu selalu lagi terima kasih teman-teman terima kasih suhu selalu atas waktu dan pencerahannya setiap hari Senin sampai ketemu lagi teman-teman dan selamat Senin depan sampai Senin depan bye-bye amitobo bye-bye amitobo selamat menikmati